Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel tutorial dan media informasi Namun seperti biasa sebelum lanjut Bagi yang baru menukar channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan aktifkan notifikasi loncengnya Agar tidak ketinggalan informasi terbaru Yang terupdate Terima kasih Pada kesempatan kali ini Admin membagikan informasi yang dilansir dari BeritaSoloraya.com Terkait, resmi Honorer yang sudah masuk pendataan non-ASN Wajib lakukan ini sebelum tanggal 8 Oktober tahun 2022 Tidak terasa waktu pendataan non-ASN Sudah berakhir pada tanggal 30 September tahun 2022 lalu Kini, proses pendataan non-ASN Bagi honorer yang memenuhi syarat telah masuk ke tahap prafinalisasi Menindaklanjuti pendataan non-ASN yang telah masuk tahap prafinalisasi ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Merilis surat edaran terbaru Melalui surat edaran dengan nomor B 1917 MSM 01-00-2022 Menteri PAN-RB mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan kepada PPK Yang telah melakukan pendataan non-ASN pada honorer di instansi masing-masing Dalam surat yang sama pun dijelaskan kembali bahwa pendataan non-ASN dilakukan Bukan untuk mengangkat honorer secara langsung menjadi ASN Adanya pendataan ini dilakukan untuk mengetahui jumlah tenaga non-ASN Di lingkungan pemerintah baik itu pusat ataupun daerah sekaligus dilakukan pemetaan Hingga tanggal 30 September tahun 2022 pukul 7.10 waktu Indonesia Barat Kementerian PAN-RB menyampaikan sudah ada sebanyak 2.113.158 data tenaga honorer yang di input Jumlah tersebut terdiri dari tenaga honorer yang ada di 66 instansi pusat dan 522 instansi daerah Kemudian, Kementerian PAN-RB mengimbau PPK di masing-masing instansi Untuk memastikan validitas dan akuntabilitas data dalam pendataan dengan langkah sebagai berikut 1. Instansi yang sudah input data wajib melakukan verifikasi dan validasi Untuk memastikan bahwa data yang masuk telah sesuai dengan kriteria dalam surat menteri PAN-RB sebelumnya 2. Instansi yang belum melakukan input data honorer agar melakukan validasi dan verifikasi data Sebelum di input ke dalam sistem pendataan non-ASN 3. Jika data sudah diverifikasi dan validasi, instansi wajib mengumumkannya kepada masyarakat melalui portal resmi masing-masing atau melalui papan pengumuman 4. Hingga tanggal 8 Oktober 2022 Masyarakat termasuk honorer yang sudah terdata dalam pendataan non-ASN wajib memantau dan memberikan umpan balik jika ada kesalahan dalam data Hal tersebut harus dilakukan instansi demi memastikan tercipiannya transparasi serta menjamin akuntabilitas data yang disampaikan 5. Masyarakat atau honorer yang memberikan umpan balik hingga tanggal 8 Oktober tahun 2022 Perlu ditanggapi instansi dan diperbaiki datanya paling lambat tanggal 22 Oktober tahun 2022 Perbaikan data honorer dilakukan melalui laman pendataan non-ASN setelah melakukan konfirmasi kepada BKN Data final pendataan non-ASN wajib disertai SPTJM atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh masing-masing PPK di instansi Jika data honorer yang masuk pada pendataan non-ASN tidak sesuai dan honorer tidak meminta perbaikan data, kedepannya akan berdampak pada pertanggung jawaban buku Maka dari itu, honorer wajib memantau pengumuman instansi untuk memastikan datanya sesuai sebelum tanggal 8 Oktober tahun 2022 Demikian informasi singkat yang dapat admin bagikan, semoga bermanfaat buat rekan Bapak Ibu semua, sampai jumpa Terima kasih telah menonton